Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Abdullah Limulana, sebagai personal assistant project di DBS Skales Direksi. Dan dalam kesempatan hari ini, saya belajar di website teknologihutan.fkt di UGM. Nah, dari sini saya mengenai belajar tentang strategi industri perkayuan nasional atau dari prioritas rasionalisasi teknologi kayu. Dan juga ada beberapa istilah dalam dunia woodworking atau perkayuan. Nah, sebelum menginjak situ, pertama yang kita harus ketahui mengenai dinamika personal pergerak dan orientasinya juga. Nah, di sini pun juga kita tahu bahwa industri perkayaan di Indonesia dengan dinamika persoalannya itu juga bergerak dari pola yang berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ke pola yang berbudang melanjutnya itu dari pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, kejatuhannya bisa menjadi economic for sustainable development. Jadi, pergerakan pola itu juga antara itu disebabkan oleh adanya perubahan dari kerangka pemenuhan kelangsungan ekonomi. Jadi, kasus lain sosial budaya itu juga berpengaruh dari bentuk keselarasan dari upaya mitigasi dan adaptasi yang terhadap pemanasan global. Jadi, industri perkayuan untuk sampai saat ini pun juga pembangunannya itu juga berkelanjutan. Pada satu sisi yang diharapkan pada sejumlah persoalan, diantaranya itu juga ada kekurangan antaranya. Seperti bahan baku, efisiensi, overcapasitas, daya saing, produk, dan juga nilai tambah yang rendah. Jadi, kemudian sementara di sisi lain, yaitu realitas kontemporary yang menonjol itu adalah munculnya tuntutan kebutuhan kayu yang semakin langka. Dan juga melimpahnya kayu yang berkualitas inferior. Jadi, persoalan-persoalan tersebut juga tidak saja mempersulit peran teknologi pengolahan dalam adaptasi. Jadi, akan tetapi juga diperparah oleh karena masih kuatnya mitos yang memandang bahwa sumber daya hutan, penghasil kayu, dan produk hutan lainnya itu dianggap sebagai given. Dan juga, ada juga mitos teknologi yang melekat pada faktor produksi sehingga bukan merupakan determinan penting. Nah, jadi hal ini pun juga mengakibatkan peran teknologi atau pengolahan teknologi itu berproses di dalam mengungkapkan keunggulan kompetitif kayu secara produktif ya, menjadi kurang yang optimal. Nah, kemudian teknologi pengolahan baru itu kemudian disadari sebagai faktor daya saing atau keunggulan yang kompetitif. Jadi, kedua mitos itu pun juga dalam perjalanan waktu yang memang telah dikaburkan oleh beberapa realitas bahwa sumber daya hutan tidak lagi given. Atau karena dalam teknologi silvicultur pun juga membangun hutan dan proteknologi itu menjadi dominan. Jadi, khususnya dalam penerapan inovasi proses adaptasi, itu pengembangan produk teknologi itu menjadi seperti mengatasi kelangkaan kayu itu bersifat inferior. Jadi, kualitas kayu itu bisa menjadi yang lebih berperan adaptif. Nah, industri perkayuan pada dasarnya itu juga merupakan penerapan teknologi kayu. Jadi, pada skala ekonomi juga itu meningkatkan produk kita sehasil secara efisien. Jadi, operasi industri perkayuan itu banyak di tengah beberapa kondisi itu ada bisa merupakan adanya perubahan iklim lingkungan, iklim juga untuk memperkan strategi industri yang tepat. Nah, itu juga ada beberapa banyak pihak meyakini bahwa dengan penentuan strategi yang tepat juga, kesalahan taktis yang bersifat teknologis dan ekonomis itu bisa akan tertutup ya. Dan juga akan mencapai suatu keberhasilan bahwa kalau strategi itu berhasil dilakukan. Yang kedua, terkait revitalisasi industri yang good working secara adaptif ya. Jadi, revitalisasi industri itu dapat dipandang sebagai salah satu cara adaptasi industri perkayuan yang tetap sekuat. Jadi, meskipun paradigma-nya itu agri industri perkayuan telah diskenari UMK. Jadi, misalkan industri kayu itu di Indonesia kan berpualitas berdaya saing tinggi gitu kan. Yang didukung dari sumber bahan baku yang lestarnya meningkat soalnya seperti itu. Tapi kan secara demikian kan sasaran dan strategi senjana aksi revitalisasi industri kehutanan kan juga disusun semakin terhukum kan. Jadi, maksudnya dalam kerangka berpikir mitos lama pun juga tidak akan tepat gitu loh. Nah, kemudian untuk misi meningkatkan penggunaan bahan baku pun terutama dari hutan tanaman bisa retro-strukturisasi atau revitalisasi industri primer. Itu juga bisa mengembangkan produk itu yang bernilai tambah tinggi juga berdaya saing serta bersertifat juga pastinya. Nah, seperti halnya kayak untuk membagikan suatu industri perkayuan pada tahun 2014 yang lalu pun juga melalui revitalisasi kehutanan, itu ternyata masih belum sepenuhnya dapat mendorong industri yang beranjak dari keterburukannya ya. Dan itu belajar dari tahun 2014. Nah, ada juga dari faktor industri yang seperti perubahan teknologi pengolahan dan faktor resiko perusahaan akibat kekuasaan strategi, itu juga bersaing belum juga bisa diperhitungkan juga. Jadi, hal ini pun juga bisa dilihat dari perubahan teknologi pengolahan. Nah, ini terkait untuk bagian restoran strategi industri perkayuan atau world-world walking nasional yang terjadi sebagai prioritas rasionalisasi teknologi. Tapi ada beberapa juga untuk bagian istilah dalam dunia perkayuan, itu ada beberapa yang mungkin kadang kita bingung juga ya. Maksudnya, ada beberapa yang mungkin belum pernah mendengar, tapi secara general itu memang sudah dipakai. Nah, yang pertama itu seperti hand plant atau suku, pasah ketam, atau submanual, kemudian ada square atau siko, yang ketiga ada joinery atau sambungan, kemudian ada furnace atau biasa sering kita panggil dengan furnace, kemudian ada politor atau wood stain, plitor, nah itu kan yang biasa kita dengar. Kemudian yang terakhir adalah stockmiling, yaitu adalah penambahan. Di stockmiling itu, kalau memang belum tahu, yaitu adalah proses woodworking yang merubah atau memproses kayu gergajian. Biasanya kalau yang sisa itu, biasanya itu dipanggil dengan sound timer, jadi menjadi kayu yang siap diproses menjadi suatu produk. Jadi proses atau tahapan ini pun juga termasuk penyerutan, pemotongan, pembentukan. Itu yang banyak orang yang mungkin belum tahu mengenai stockmiling atau penambahan pembahanan itu juga ya. Nah, kemudian itu dari video singkat yang beberapa minggu kemarin saya pelajari, dari artikel corona.id. Terima kasih untuk menonton video saya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.